Saudara bangsa setanah air dimanapun Anda berada, saya Luhut Bin Sarpanjaitan. Ingin memberikan testimoni saya mengenai pemilihan presiden sekarang ini. Saya kenal sekali calon presiden dan calon wakil presiden ini. Karena menurut perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya sudah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya. Bersama teman dan bekerja bersama-sama dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa dia adalah pekerja keras dan menurut saya sangat pintar dan juga kecintanya pada NKR ini tidak bisa dan tidak perlu diragukan. Sudah dibuktikan, itu yang penting. Kami sama-sama di Kopassus di Baret Merah dan saya kenal waktu dia masuk di Kopassus Leipman 2 dan saya waktu di LENON 1. Dan tugas operasi di tim-tim maupun di beberapa tempat lain yang dilakukan, ada yang tertutup, ada yang terbuka, itu dilakukan dengan baik sekali. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proven, itu kalau mungkin Pak Anunnya bahasa kerennya mungkin, ya sudah terbukti lah, mampu memanage dalam keadaan susah sekalipun. Dan calon yang lain pun saya kenal, calon presiden yang lain saya kenal, terutama dalam COVID kemarin tidak ada yang saya tidak kenal gubernur itu. Dan dalam keadaan krisis itu pun saya tahu, bayangkan mana kiprah dari masing-masing gubernur itu. Dan calon wakil presiden pun saya kenal, saya kenal saudara Gibran dari sejak muda, dan bagaimana keteguhan hatinya, maka saya tidak setuju waktu disampaikan anak ingusan, karena orang tidak berhitung sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI. Orang memandang sebelah mata. Kita belajar anak-anak muda Indonesia jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Orang lain itu punya kemampuan-kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat, karena dia belum dapat kesempatan. Saya kenal Mas Gibran ini sebenarnya juga belum lama-lama amat. Tapi saya lihat sepak terjangnya di Solo, itu sama seperti ayahnya Pak Jokowi waktu beliau jadi wali kota. Saya kenal beliau jadi wali kota. Tidak ada orang yang pernah menduga Pak Jokowi akan sehebat ini. Karena waktu itu orang bermimpi, ya berlihat bahwa Pak Jokowi ini hanya wali kota di Solo, masa ia terus bisa jadi presiden. Tapi saya terus terang melihat tidak begitu, karena saya lihat Pak Jokowi itu punya determinasi yang tinggi. Kemudian saya lihat Pak Gibran itu juga menata Solo itu juga luar biasa. Saya pergi beberapa kali ke Solo, dan saya lihat dia mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Waktu dia Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, kami bertempur berdua. Dia marah sama saya. Ya tapi ya, saya bilang, wah faktanya ya ini, kita mau apa gitu. Disitulah saya lihat kebesaran jiwanya dia. Yaudah bang, kalau gitu, dia hormati keputusan itu. Walaupun tentu dalam periode aktor tentu, beliau galau juga yang saya masuk akal saya. Tapi kemudian, dia mau bergabung lagi dengan Pak Jokowi. Dan kebesaran jiwa Pak Jokowi juga, mau mengambil dia. Di mana kita cari pemimpin seperti begini gitu loh. Saya ingin nyampaikan kepada Anda sekalian, kita akan memilih presiden tanggal 14 Februari ini. Dan satu momen yang penting buat kita menurut saya, kita tidak boleh salah pemimpin. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang, saya ingin katakan, diakui oleh dunia. Saya kemarin waktu di Singapura, banyak yang menjenguk saya, baik itu dari utusan khusus Presiden Biden, John Kerry, maupun dari pemerintah, menteri-menteri dari Singapura, dan banyak lagi yang lain datang melihat saya. Itu semua mengapresiasi terhadap ekonomi Indonesia, terhadap leadership Pak Jokowi, yang mampu bernapigasi di tengah-tengah sulitnya ekonomi dunia saat ini. Kita masih inflasi di bawah 3%, kita punya sekarang 44 bulan berturut-turut, kita punya ekspor surplus, itu belum pernah dalam sejarah Indonesia, dan kita melihat juga betapa sekarang, karena account dulu selalu defisit, sekarang sudah kita, ya surplus kadang-kadang ada sedikit negatif, tapi itu tidak menjadi isu lagi. Itu yang membuat rupiah kita di tengah-tengah terpaham, naiknya, the Fed misalnya tidak terlalu banyak terpengaruh. Syahdangan divisa kita yang terbesar sepanjang masa, 146 miliar kosendakilur, dan tahun ini, tahun depan, mungkin kita akan bisa dekat ke 200 miliar, semua karena kebijakan-kebijakan ekonomi, yang dibuat oleh Pak Jokowi, dengan tim ekonominya, yang menurut hemat saya, itu juga tim ekonomi yang baik sekali. Ini kerjasama semua. Salah satu program yang menonjol itu adalah hilirisasi, yang diakui dunia, dan teman-teman negara berkembang di Afrika, sekarang mencontoh kita. Dan mereka tuh bingung, kenapa Presiden Jokowi Dodo berani melakukan, menyetop ekspor daripada promaterialnya ke negara-negara baju. Saya jelaskan, kita masalah survival. Kita harus menikmati, rakyat Indonesia harus menikmati, dan ini keberanian Pak Jokowi melakukan itu. Dan kalau kita lihat juga infrastruktur, banyak yang mengkritik, mengenai Kertapi Cepat Jakarta, Bandung, tidak jalan. Sekarang semua orang menikmati. Tentu masih ada kurang di sana-sini. Tidak mungkin itu seperti membalik tangan sendiri. Dan kemudian saya hilirisasi siwit, rumput laut. Tidak ada mungkin atau mesin sekali bangsa ini yang tahu, bahwa sekarang terjadi satu perubahan yang luar biasa. Ini program tidak jangka pendek, jangka menengah panjang. Nah, ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi, dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman presiden yang akan datang. Oleh karena itu kontinitas menjadi kunci. Keberlanjutan menjadi kunci. Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu ya hanya omong-ngomong saja. Coba dilakukan. Saudara-saudara sekalian, diskusi ini yang saya bawa kepada, saya tawarkan beberapa kepada calon presiden, calon presiden itu, dan wakil presiden itu, tapi yang merespons sangat positif, dan langsung juga dengan langkah-langkah dia, adalah Pak Prabowo. Beberapa kali saya menyampaikan ke beliau, kami ada begini, beliau datang. Beliau datang ke kami, dan beliau mengirim timnya ke kami, dan berbicara dengan tim kami, dan beliau sangat setuju, dan ini harus dilakukan. Dia bilang sama saya, Bang ini harus dilakukan, harus diteruskan. Karena ini program yang sangat baik sekali. Ini saya pikir perlu presiden, yang paham dengan ini, dan mau melakukan ini. Jangan pula nanti berubah, ganti yang lain, mengganti lagi. Jadi kita riset 4 tahun, mengenai siwit ini, atau lebih malah mungkin. Dan sekarang, kalau mau dibongkar lagi, kapan kita mau maju? Ingat, bonus demografi kita itu, hanya berjalan sampai 2030. Setiap tahun kita lengah, setiap tahun kita kehilangan momentum. Sehingga kita, tidak bisa keluar nanti, dari middle income trap, dan kita tidak bisa nanti, jadi negara high income country, dan tidak bisa juga nanti, kita 10 ribu dolar per kapita, trajectory yang kami lihat, untuk sampai 2030. Jadi ini yang saya sampaikan, jadi saya sampaikan simpulan saya, seorang-seorang sekalian, sebangsa tanah air, kita pilih orang yang tepat menjadi, Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 ini tepat, saya pribadi memilih, Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan, keberhasilan-keberhasilan dia, yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Itu dari saya, pesan dari saya, saya sekali lagi, Luhut Bin Sarpanjaitan, pilih Prabowo, karena menurut saya, dia pilihan terbaik, untuk Presiden pada saat ini. Dan itu akan membawa, kemajuan ke Indonesia, dan membawa, keberlanjutan Indonesia. Dan terakhir, setelah tanggal 14, kita sudah coblos, kita damai lagi, guyuk lagi. Jangan lagi, datang dengan, kata-kata yang tidak bagus, kita harus berdamai. Karena nanti 5 tahun lagi, ada pesta demokrasi. Mari kita berpesta demokrasi dengan baik, dengan santun, supaya Indonesia ini menjadi bagus. Tidak ada, yang menang, yang menang adalah NKRI.